Hai everyone ketemu lagi dengan gue Irwan disini tentunya apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke teman-teman seperti biasa hari ini gue nge-vlog lagi teman-teman dan ini gue pakai motor Vespa ya pakai Sigama cuy nah sebenarnya gue hari ini tuh mau pakai bit cuman karena bitnya ada kendala kemarin pas pulang kerja itu motor bit gue tiba-tiba businya lepas cuy jadi ada kemungkinan sidrat businya itu masih di dalam cuy di dalam karena businya terlepas gitu cuy dratnya masih nempel gitu cuy nah walaupun businya lepas gitu tetap nggak bisa pakai busi yang baru karena drat businya masih ketinggalan di boringnya cuy makanya hari ini gue nggak pakai motor bit atau sikapi ya Hai kemarin juga dibawa ke bengkeh pas mogok katanya nggak bisa sekarang dikerjain udah sore juga gitu karena harus bongkar boring dan headnya diturunin cuy bisa lagi ke labnya ya lumayan agak lama gitu terus juga aposinya malam nggak mungkin lah ya Nah jadi hari ini gue pakai motor ini ya pakai pespa cuy sebenarnya udah beberapa hari juga gue baru pakai ini lagi ya pakai pespa lagi kemarin-kemarin kan sekarang gue sempet nge-clocknya pakai bit terus karena ya gitulah Hai sekarang kita pakai pespa Hai rencana besok gue mau bawa bit tarbu gue untuk Hai bongkar sidrat boringnya cuy nah tadinya mau gue mau bawa ke sini cuman pasti nggak akan sebisa cepet itu gitu cuy pasti ngantri lah lama gitu cuy paling nanti besok nyari bengkel kemana ya yang bagus juga pemasangannya juga rapi Hai gitu sih Hai gue tuh jujur kalau di Purwakarta belum nemu bengkel tempat service untuk motor Hai bit gue ya Hai karena emang kalau misalkan service ataupun apa-apa pasti gue bawahnya ke bengkel yang di Subang karena kali Subang kan disipuin banyak temen-temen gitu sih Oh bengkel ini udah udah tahu lah karena dulu juga gue sering bongkar disitu pas punya motor jepangan itu service disitu cuman kalau untuk pespa ya pasti di satu tempat lah ya bengkel abonar bengkel mos gitu cuy Hai walaupun jauh ya gue bak pasti kalau pespa mau bakal di step kesana cuy kalau misalkan ada kendala lah ya walaupun di Purwakarta banyak juga bengkel pespa gitu karena gue lebih percaya orang yang udah sehari-hari udah tahu lah gitu cuy enaknya ya kalau misalkan service ataupun ada perbaikan atau ganti sepepat gitu jadi kalau misalkan orangnya udah kenal udah dekat kita kan enak gitu Oh ininya nih yang rusak yang harus diganti gimana masih bisa diakalin atau enggak gitu kan kalau yang lain mah Hai kalau misalkan rusak pasti nah ininya ganti ya ininya ganti ya selama bisa diakalin kenapa enggak gitu sih karena kan kan korang juga kan menyesuaikan budgetnya dia takutnya Hai takutnya dia juga kan uangnya kurang atau gimana gitu sih Hai kalau sekarang libur sih Hai pasti gue bakal bawa motor itu untuk servis ya hai 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 gue tuh baru sekarang seumur hidup gitu sih ngalamin banget businya sampe copot dan Hai sidratnya nyisa gitu di lubang boring Hai makanya karena bersidratnya ketinggalan gitu mau nggak mau harus dibuka boring dan headnya nah karena udah udah nggak bisa diputerin lagi karena udah nggak ada itu sui Hai kalau misalkan dibuka kan pasti kelihatan ya di dalamnya kan ada di dalamnya kan ada agak sedikit newel gitu sui nah meweli dalamnya itu kan diputerin sedikit-sedikit gitu sui nah baru bisa kebuka gitu cuy gitu cuy ngakalinnya sama pespa juga dulu temen-temen gue malah selek-selek berat businya kalau selek berat businya kan otomatis harus di itu lagi gitu cuy di tab lagi kalau sekarang makan banyak ya kurir untuk eh kayak semacam baut gitu cuy baut untuk busi kayak gitulah terus ditambahin lagi di tab dulu agak gedean masukin lagi nah tetap si businya masih tetap ukuran busi yang sama gitu cuy kalau dulu mah kan businya jadi busi gede ya terus juga kalau misalkan itu harus dibongkar dibawa ke tukang bubut atau apalah tambah daging gitu cuy tambah lagi biar bisa kembali ke setelan awal kalau sekarang mah ada si baut businya atau derat businya khusus gitu cuy jadi nanti si businya digedein dulu nah dipasang itu nah tetap si lubangnya itu ada dua kayak semacam baut lah kayak gitu jadi tetap masih pakai busi yang bawaannya yang ukurannya sesuai standar gitu cuy kalau dulu mah kan busi motor Matic misalkannya diganti pakai motor gede kayak busi apa Tiger atau apa jenisnya kalau sekarang mah enggak soalnya banyak banget sih yang jual buat tab semacam baut tapi ya udah berbentuk gitu sih dalamnya udah ada nanti deh kalau misalkan ada gue nyari gambarnya dulu gitu cuy di google ya udah sekarang mah banyak sih kalau tab-tab kayak untuk rat busi yang selek atau apa gitu cuy ya mudah-mudahan sih gue nggak selek nggak diganti ya itunya ya rat businya masih bisa dihafalin dibongkar gitu cuy udah beberapa hari juga gue nggak pernah pakai pespa hampir berapa hari ya dua minggu mungkin ya dua minggu karena mungkin kemarin-kemarin gue sempet pakai di terus dan hari ini baru bisa ngevlog lagi pakai pespa cuy mudah-mudahan CPU nya pas ya settingan kameranya nggak terlalu nunduk banget kebawah ataupun ke atas ya jujur kalau misalkan di helm half-face itu gue suka susah nyetinya cuy beda sama di helm full-face ya ini terlalu bawah banget terlalu atas banget gitu cuy jadi susah untuk setting men settingnya lah kelihatan filmnya seperti apa gitu ada pespa biarul cahit ada pespa biarul cahit dari pada videonya kepanjangan cuy mending vlognya segini aja dulu ya kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan di like di komen di share sampai ketemu lagi di vlog berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati